Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas. Tidak bisa dipungkiri, dua kali kekalahan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, bikin Vietnam ketar-ketir dengan ancaman Filipina yang akan dihadapinya di kandang sendiri pada tanggal 6 Juni mendatang. Ya, Vietnam baru saja menelan kekalahan pahit dari dua pertemuan beruntun, melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kekalahan dari Timnas Indonesia itu, membawa Vietnam turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup F dengan memoleksi 3 poin. Melihat kondisi itu, Filipina yang notabene berada di dasar klasemen Grup F dengan koleksi 1 poin, justru berani sesumbar besar. Di sisi lain, melalui sang pelatihnya, Tom Sain Fayyad, Filipina merasa Jemawa bisa mengalahkan Vietnam dan bahkan Timnas Indonesia di dua laga sisa. Sain Fayyad enggan berpasrah diri dengan sesumbar besarnya, bahwa mampu mengalahkan Vietnam dan Indonesia di laga itu. Pelatih asal Belgia itu bahkan dengan berani mengklaim akan mengalahkan Timnas Indonesia dan unggul head-to-head guna melaju ke putaran selanjutnya di ajang kualifikasi. Kami bisa meraih 7 poin, ucap Tom Sain Fayyad kepada ABCCBN News seperti dikutip superbal.id dari soha.vn. Sementara itu, ancaman yang ditebarkan Filipina ini, cukup membuat publik Vietnam ketar-ketir. Sebab usai kekalahan dari Timnas Indonesia, peluang Vietnam melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang sangat kecil. Pelatih Filipina sesumbar bahwa ia akan membawa timnya mengalahkan Vietnam dan Indonesia, tulis soha.vn. Meski berada di dasar klasemen, pelatih Filipina ini masih sangat optimis dengan kemampuan timnya mengalahkan Vietnam dan Indonesia. Peluang Filipina pada dasarnya hanya bersifat teoritis, karena tim ini hanya memiliki satu poin dan sangat dirugikan dalam hal selisih gol. Namun demikian, akan menghadapi Filipina yang notabene sesama tim Asia Tenggara yang sering berhadapan di pila AFF. Tetap saja membuat Vietnam trauma pesimis bisa mengalahkannya sejak kalah back-to-back dari skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut.